Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kalian ketemu lagi sama Om Ilman Yes, yang pastinya Om Ilman akan kasih tau tentang sesuatu Yang pasti supaya kita dambah disayang sama Allah Nah, sebelum Om Ilman mulai Om Ilman mau tanya dulu nih kabar kalian hari ini Teman-teman, bagaimana nih kabarnya anak-anak TKA hari ini? Semuanya baik kan? Baik kan? Yes, kecap Alhamdulillah Semoga kita semua disayangin sama Allah Tetap dijaga sama Allah Semuanya, keluarga kita juga Allahumma'a amin Nah, teman-teman, sebelum kita memulai Sama-sama yuk kita baca doa dulu yuk Supaya kita tambah lagi ilmunya Terus tambah disayang dia sama Allah Yuk Sikap berdoa Berdoa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizidani ilman Warzukani fahman Amin Yee, hebat Kalian selalu baca doa kan sebelum belajar Ya dong Supaya kita semuanya ditambahin lagi ilmunya Nah, teman-teman Hari ini Om Ilman tidak sendiri Om Ilman ditemenin sama teman Om Ilman Siapa kira-kira ya? Hmm Emang kasih tau namanya Nanti kalian panggil ya Namanya adalah Bimo yang pertama Yang kedua teman Om Ilman Namanya adalah Kitty Ya, ayo kita sama-sama Kita panggil si Bimo yuk Bimo Sini dong Bimo Sini dong Mana Bimo ya? Bimo Kamu dimana sih Bimo? Bimo Bimo Hmm Mana Bimo ya? Kita panggil Bimo 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 Kamu dimana sih Bimo? Halo Nama aku Bimo Halo, halo Kalian tadi panggil aku ya? Iya nih Nama aku Bimo Hai teman-teman Kenalin ya Nama aku Bimo Anak-anak TKA Semuanya Pasti semangat-semangat ya Aku jadi juga semangat Yeay Aku juga semangat Eh Bimo Bimo Apa sih om? Kenapa? Kamu itu munduran Nggak usah maju-maju Om memang nggak kelihatan nih Oh iya Maaf om Maaf 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 Hmm Hai Hai teman-teman Hmm Nggak Kan Nama teman Om Bimo Siapa tadi namanya? Bimo Iya Hai 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 Nah Hmm Om 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 Kita panggil teman aku satu lagi ya Om Yang namanya itu Si Kitty itu loh Om Oh iya Om Ilman lupa Kita panggil Kitty 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 Sini dong Kitty Sini dong Kitty Ayo kita main sama Milman Aku malu Aku malu kalau di depan kamera Gak apa-apa Gak apa-apa Kitty Teman-teman semuanya baik kok Tapi aku mau Om Iya Kitty Tidak apa-apa Sudah Yuk Sekarang Sekarang Kita main sama-sama yuk Kita dengerin Om Ilman yuk Yaudah kalau gitu Om Ilman Om Ilman emangnya mau kasih tau apa sih Iya Om Om mau kasih tau apa sih Om Aku mau dengerin Om Supaya aku bisa tambah disayang sama Allah Om Iya Om Aku juga Aku juga mau Aku juga mau disayang sama Allah Om Oke deh Kalau gitu Kalian berdua duduk baik Coba duduk baiknya gimana Cik Hmm good job Oke Hari ini Om Ilman mau kasih tau Tentang Olahraga Tema kita kan minggu ini apa Bim Oh iya aku tau Om Tema kita minggu ini teman-teman Adalah tentang Olahraga Aku suka olahraga loh Om Aku suka main bola Hmm Kenapa Om Kenapa sih Ya tunggu dulu Om Dulu yang kasih tau Kamu kan Tadi kan cuman Om tanya gitu aja Hmm Kalau Kiti Kiti suka olahraga enggak Suka Om Aku juga suka olahraga Supaya badan aku sehat selalu Oke, kalau gitu Berhubung tema kita bulan ini adalah tentang olahraga Minggu kita tema ini adalah tentang olahraga Om Milman juga mau kasih tahu tentang olahraga Hmm, olahraga apa ya? Kalian mau tahu nggak? Kamu mau dengerin nggak? Kiti, kamu juga mau dengerin nggak? Mau, Om, aku mau dengerin Mau, Om, aku mau dengerin Oke, kalau gitu Om Milman mau kasih tahu tentang olahraga yang disayang Olahraga yang disayang Olahraga yang Nabi Muhammad, Nabi kita itu Olahraga yang diperintahkan Olahraga yang disunahkan Sama Nabi Muhammad Om, Om Sunnah itu apa sih, Om? Aku nggak tahu, Om, Sunnah Iya, Om, Sunnah itu apa sih? Oh, Sunnah Sunnah itu adalah Kalau kita kerjakan Kita dapat pahala Tapi kalau kita tidak kerjakan Ya, tidak apa-apa Kita tidak dapat dosa Kita juga tidak dapat pahala Gitu Oh, gitu ya, Om Tapi aku mau kerjain aja deh, Om Supaya aku mau dapat pahala Supaya kalau pahala aku banyak Aku bisa masuk surga Oh, yeay Iya, Om Aku juga mau Aku juga mau Ikuti Sunnah Nabi Muhammad Emang apa aja sih, Om? Olahraga yang disunahkan sama Nabi Muhammad Nah, kalau kalian mau tahu Kalau kalian mau tahu nih Kalian harus diam dulu Nanti Dan ikuti terus video Om Milman ini Dengarkan terus Nanti Om Milman kasih tahu Oke Yang pertama adalah Ini dia Lolo, lolo, lolo Coba kita lihat teman-teman Itu dede bayinya Wah Coba kita lihat Lolo, lolo, lolo Keren banget ya Coba kita lihat Lolo Yeay Berhasil teman-teman Ternyata Dede bayi itu Dia baru umur Satu tahun setengah Tapi Dia sudah jago Dia sudah pinter banget Sayang olahraga berenang Coba tuh lihat Dede bayi itu Dia Tidak takut sama sekali Tuh Lihat Wow Pinter banget ya Dia berenangnya Wah Siapa nih Kira-kira Teman-teman Teman-teman Sudah berani Semua Kan berenang Yeay Hebat Tapi diingat Walaupun Kalian sudah bisa Berenang sendiri Dan tidak takut Sama air Lihat tuh Dede bayinya Dede bayi juga Sudah pinter banget Dia berenang Tapi Harus tetap Apa? Harus tetap Dijaga Sama Ayah Dan bunda Nah Kan Seru banget kan Tadi itu Adalah video Tentang Anak kecil Yang sudah Pinter Sekali Berenang Dia masih Dede bayi Tapi dia sudah Pinter Berenang Nah Ternyata Berenang itu Juga Termasuk Olahraga Yang Disunahkan Sama Nabi Muhammad Betul Sekali Wow Om Aku sangat Suka Berenang Om Di bambini Aku sudah Bisa Berenang Seperti Dede bayi Itu Wah Hebat Kamu ya Yang Kedua Ini Olahraganya Hmm Ada yang sudah Pernah Dan Pasti juga Ada yang Belum pernah Kalian kira Apa ya Kalian mau Tau gak Mau Om Aku mau Tau Apa itu Om Aku juga Om Aku juga Mau Tau Nah Kalau mau Tau Lihat nih Video ini Kira-kira Olahraga Apa ya Coba kita Lihat Videonya Oke teman-teman Sekarang kita Sedang berada Di tempat Perlatihan Perlatihan Untuk Menaiki kuda Nah Nah disitu Ada kandang kuda Teman-teman Tuh Lihat Kandang kudanya Bersih ya Iya Disini ada Banyak loh Kuda-kudanya Juga hebat Hebat Dia Juga baik-baik Kudanya Coba kita Lihat Wah Itu Ada anak Kecil Sedang Ngapain ya Dia Loh Coba-coba Kita lihat Loh Kok Kudanya Dipukul-pukul ya Oh Ternyata Itu Tidak dipukul-pukul Teman Itu Ternyata Kudanya Sedang Disayang-sayang Supaya Nanti Kudanya Ketika Dinaikin Dia Tidak Lagi Nakal Sama kita Kalau Kita Baik Sama Hewan Nanti Hewannya Juga Akan Baik Sama Kita Nah Setelah Itu Kudanya Naikin Pelan-pelan Coba Kita Lihat Anak Itu Berani Atau Tidak Wah Keren Banget Dia Bisa Wah Siapa Yang Berani Tuh Lihat Anak Itu Saja Sudah Berani Naik Kuda Nanti Kalian Juga Bisa Kesana Berani Banget Dia Sudah Berani Naik Kuda Sendiri Wah Aku Sangat Suka Tuh Tadi Tuh Aku Juga Mau Coba Nah Jadi Olahraga Yang Kedua Yang Disayangin Yang Disunahkan Yang Dianjurkan Sama Nabi Muhammad Itu Adalah Olahraga Ber Kuda Betul Sekali Karena Kalau Kita Sudah Belajar Naik Kuda Kalau Kita Sedang Naik Kuda Kita Badan Kita Jadi Sehat Tulang Tulang Kuat Terus Kita Harus Fokus Lihat Kedepan Cara Belokin Kudanya Kita Menahan Kudanya Nah Itu Makanya Nabi Muhammad Mengajurkan Kita Supaya Kita Berolahraga Berkuda Betul Sekali Coba Ulman Mau tanya Dulu Kalian Masih Ingat Tadi Yang Pertama Apa Olahraga Apa Yang Pertama Apa Yes Betul Sekali Jadi Yang Pertama Itu Adalah Berenang Bagus Yang Kedua Apa Nah Namanya Berkuda Nah Yang Ketiga Ini Olahraganya Seru Kalian Harus Coba Ini Nanti Kalau Sudah Boleh Sudah Boleh Keluar Kalau Virus Sudah Hilang Kalian Boleh Coba Datang Ketempat Olahraga Ini Karena Olahraga Ini Bisa Meningkatkan Kefokusan Kita Kita Jadi Lebih Fokus Lebih Fokus Lagi Namanya Adalah Olahraga Memanah Olahraga Panah Kita Lihat Videonya Sama Sama Coba Kita 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 Mau Menuju Tempat Pelatihan Memanah Yes Coba Kita Lihat Ada Anak Kecil Yang Sudah Senang Dengan Berlatih Memanah Teman Teman Lihat Biasanya Anak Anak Yang Suka Bermain Panah Dia Akan Lebih Fokus Karena Kalau Tidak Fokus Dia Akan Salah Sasaran Wah Gitu Nah Terus Kita Juga Harus Ikutin Instruksi Dari Pelati Pemanahnya Jangan Asal Asalan Teman Teman Tuh Lihat Disini Juga Ada Banyak Loh Alat Alat Tuh Coba Kita Lihat Ada Busur Ada Terus Anak Panahnya Dan Nanti Semuanya Kita Juga Akan Diajarin Cara Bermainnya Seperti Apa Gitu Teman Teman Nah Ini Namanya Adalah Alat Pemanah Olahraga Memanah Betul Sekali Ada Perempuan Juga Loh Perempuan Juga Boleh Untuk Berolahraga Ini Nah Itu Tadi Video Apa Bimo Tadi Itu Ada Anak Yang Sedang Main Panah Om Tapi Dia Main Panahnya Keren Banget Dia Bisa Tarik Busurnya Terus Melesatkan Anak Panahnya Wah Aku Mau Coba Itu Nanti Bisa Kalian Coba Setelah Virus Corona Ini Sudah Hilang Dan Kalian Boleh Pergi Ketempat Olahraga Memanah Jadi Olahraga Memanah Itu Adalah Olahraga Yang Termasuk Dianjurkan Sama Nabi Muhammad Mat Betul Sekali Nah Teman Teman Sibu Mau pulang Dulu Ya Sibu Mau pulang Dulu Karena Tangan Om Memang Gerak Oke Dadah Teman Teman Aku Duluan Ya Nanti Kalian Jangan Lupa Sama Aku Dadah Aku Juga Mau pulang Ya Dadah Teman Dadah Assalamualaikum Dadah Nah Itu tadi Teman-teman Om Ilman Yang menemani Om Ilman Nah Jadi Teman-teman Jadi Olahraga Yang disunahkan Sama Nabi Muhammad Itu Ada berapa Tadi Di antaranya Ada Tiga Yang Pertama Apa Tadi Beren Nah Kalian Sudah Melakukannya Hebat Nabi Muhammad Akan Sayang Sama Kalian Allah Pastikan Juga Akan Sayang Sama Kalian Kalau Kalian Sudah Coba Untuk Olahraga Berenang Terus Yang kedua Adalah Olahraga Yang Juga Disayangin Sama Allah Yang Juga Dianjurkan Sama Nabi Muhammad Yang Disunahkan Sama Nabi Muhammad Yang kedua Adalah Olahraga Ber Kuda Betul Sekali Olahraga Berkuda Kita naik kuda Olahraga Naik kuda Oke Good Yang ketiga Yang terakhir Tadi Adalah Olahraga Apa Olahraga Apa teman-teman Olahraga Apa ya Ya Betul Yang ketiga Adalah Olahraga Memanah Jadi Harus Fokus Untuk Meningkatkan Kefokusan Kita Kalau Kita Sering Olahraga Panah Pasti Nanti Kita Fokus Yang Lebih Bagus Karena Kalau Memanah Tidak Fokus Nanti Salah Sasaran Belok Gitu Oke Kalau gitu Om Milman Pamit Dulu Jangan Jangan Lupa Kalian Kirim Video Ke Om Milman Kalau Kalian Sudah Bisa Sebutin Apa Saja Olahraga Yang Kalian Sudah Pernah Lakukan Olahraga Yang Disunahkan Sama Nabi Muhammad Yang Sudah Pernah Kalian Lakukan Terus Ceritakan Sama Om Milman Kalau Gitu Om Milman Pamit Dulu Bye Bye See you Tomorrow InsyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uwabarakatuh